Pemberian sertifikat layak kawin kepada calon pengantin itu bertujuan untuk menciptakan generasi emas, menciptakan keluarga yang sakinah memandang warung. Sertifikat layak kawin ini diperoleh dengan cara para caten atau calon pengantin memeriksakan dirinya bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit ataupun klinik, memeriksakan sesuai dengan apa yang harus diperiksa yang ada di peribu atau calon pengantin yang akan menikah. Biasanya mereka akan mendapatkan surat pengantar dari RTRW. Setelah itu mereka akan diinfokan oleh RTRW untuk memeriksakan kesehatannya. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan sertifikat layak kawin, lalu akan datang ke kelurahan untuk mendapatkan yang satu untuk pengantar nikah lalu ke kawin. Oke, siap. Sertifikat layak kawin ini dapat secara gratis diberikan kepada calon pengantin yang memiliki KTP DKI. Jika ada calon pengantin yang menderita kelainan atau penyakit, terus jadi tidak bisa menikah. Bukan, karena diberikan sertifikat layak kawin untuk calon pengantin yang telah mendapatkan konseling dan pemeriksaan kesehatan. Jadi, pengantin atau calon pengantin, caten, itu diharapkan telah memeriksakan kesehatannya dan telah mendapatkan konseling untuk kesehatannya. Untuk calon pengantin, selain diberikan konseling mengenai gizi, kesehatan mentalnya, lalu tentang penyakit ataupun apa yang harus disiapkan untuk kesehatan dari pernikahan maupun kesehatan fisiknya, maka dilakukan juga pemeriksaan darah. Di sertifikat ini juga kami menyentumkan e-book untuk buku saku pengantin yang sehat. Dari A sampai Z, dari awal dia mau hamil, terus hamil, melahirkan, sampai nanti lansia. Itu semua ada di situ. Jadi, tidak usah takut untuk kehilangan bukunya. Karena bukunya.